Desta gugat cerai Natasya Rizky, hingga kabar perceraian yang begitu cepat tersebar dan membuat warganet heboh. Belakangan beberapa pasangan di kalangan artis tanah air mengalami keretakan rumah tangga. Alhasil, topik perceraian kerap ramai jadi perbincangan di jagad maya. Terbaru aktor sekaligus pelawak Desta Mahendra yang baru dikabarkan menggugat cerai sang istri, Natasya Rizky. Desta yang berusia 47 tahun dan Natasya yang baru akan berusia 30 tahun menjadikan orang tua tiga anak ini memiliki jarak usia sekitar 16 tahun. Lantas, apakah jarak usia yang jauh dapat meningkatkan risiko cerai? Lantaran dari generasi yang berbeda, minat dan kesukaan dalam banyak hal pun juga kerap tak sejalan. Misalnya, budaya dan nilai yang dimiliki, selera musik dan film yang berlawanan. Tak hanya itu, pendekatan yang berbeda dalam kehidupan seks juga merupakan faktor penting. Ini mengingat gairah seks meningkat pada wanita di usia parubaya, tetapi fungsi seksual menurun pada pria, lanjut Fran kepada New York Post. Perbedaan visi misi jadi alasan cerai Desta dan Natasya Rizky. Dari antara beberapa kabar tak mengenakan dari rumah tangga figur publik, kabar perceraian Desta dan Natasya Rizky jadi salah satu yang paling mengejutkan. Sebab, keduanya tampak harmonis dan baik-baik saja jika tampak di media sosial. Kuasa hukum Desta, Hendra Siregar mengatakan, seringnya terjadi cekcok menjadi salah satu alasan proses perceraian itu terjadi. Sayangnya, Hendra tak merinci permasalahan yang terjadi antara Desta dan Natasya Rizky karena sudah masuk dalam materi perkara. Tidak ada, cuma sudah enggak sejalan lagi visi misi, sehingga ada ini, proses cerai. Mereka juga kan sudah sepakat sebenarnya, ujarnya. Pernyataan Hendra tampaknya membuktikan hasil penelitian di atas. Desta dan Natasya, sebagai pasangan yang memiliki jarak usia jauh, berpisah lantaran banyaknya perbedaan. Intip bisnis Desta yang kini heboh-gugat cerai Natasya Rizky. Dunia hiburan tengah dihebohkan dengan kabar mengejutkan dari pasangan artis Desta atau Deddy Mahendra dengan istrinya Natasya Rizky. Secara mengejutkan, pasangan ini dikabarkan akan bercerai dengan permohonan talak cerai oleh Desta di pengadilan agama. Adapun keduanya sudah 10 tahun menjalani kehidupan rumah tangga. Selama itu, keduanya jarang diterpaisu buruk di media dan justru dikenal dengan hubungan yang baik-baik saja. Desta mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Hal itu dibenarkan humas pengadilan agama Jakarta Selatan, Taslimah. Taslimah menyebut jika Desta telah mendaftarkan gugatan cerai kepada Natasya Rizky. Kondisi itu mengejutkan publik karena keduanya tidak menunjukkan adanya permasalahan rumah tangga. Natasya atau Akrab di Sapa Caca, vakum dari dunia keartisan usai menikah dengan Desta. Sementara Desta saat ini diketahui intens membangun sebuah bisnis media digital bersama sahabat, Vincent Rompis. Findes Corp adalah bisnis yang dibangun Desta dan Vincent pada tahun 2021. Dalam situs Findes, platform ini merupakan wadah bagi kalangan anak muda untuk menemukan kesenangan, tempat menyampaikan aspirasi, wadah kolaborasi, dan sebagainya. Visi dari Findes Corp ini yaitu berkontribusi pada industri kreatif Indonesia oleh kelompok anak muda, dan menjadi sebuah generasi yang bertanggung jawab. Findes Corp sukses menarik perhatian publik terhadap olahraga non-unggulan Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Findes menggelar pertandingan pimpong, bulu tangkis, hingga tenis. Desta, bersama Vincent juga mendulang cuan dengan penjualan merchandise dan program-program naungan Findes Corp. Sebelum merintis bisnis Findes Corp, Desta bersama Caca telah membangun bisnis kafe bernama Mineral Cafe. Namun, tak lama saat kafe dibuka, terjadi pandemi COVID-19. Layanan makan dan minum di kafe pun ditiadakan dan hanya melayani pesan antar. Desta gugat talak cerai Natasha Rizky, warganet heboh tak percaya. Kabar mengejutkan datang dari presenter kondang Deddy Mahendra alias Desta. Mantan penggebuk drum club 80S ini diam-diam telah mengajukan gugatan talak cerai sang istri, Natasha Rizky ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar tersebut dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, saat dihubungi wartawan pada Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Ia benar, sudah mendaftar perceraian ke Pengadilan dengan melawan Natasha, kata Taslimah. Sayangnya, hingga saat ini masih belum ada tanggapan baik dari Desta maupun dari Natasha Rizky sendiri. Sementara itu, diketahui bahwa pernikahan Desta dan Natasha Rizky itu saat ini sudah memasuki usia ke 10 tahun. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai tiga orang anak yaitu Megumi Arauda Sachi, Miska Araufa Najma, dan Miguel Arausha Janit. Kabar perceraian JNI tersebar begitu cepat dan membuat warganet heboh. Menelisik ke Instagram Natasha Rizky, warganet banyak yang kecewa dan berharap keduanya bisa tetap bersama. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.